Nah ini pohon serut Dengan gaya rap ya Tampil dengan cantik Dengan kemasan luar biasa Teman-teman bisa perhatikan Terima kasih 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 ini ya, dengan cabangnya cabang, cabang, ranting ah ini serut serut lagi nih leminan disini serut, teman-teman penatanya luar biasa teman harus sadari ya, bagi penatanya pura kartu diutamakan tampil karena disini mencerminkan puan tuh kokoh persisnya merah ini pasti lokal juga ya terata lokal ya serut 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 anting putri ini udah langganan bestan anting putri ini semol ini ini pak manrukun gue gak salah punya ini orang percabangan anak cabang mateng sekali tuh perpecahnya ya ini kembang kimeng nah ini inderok kalau bisa kita buat inderok tuh begini, jadi apa akar tuh lengket sama batu dia gak lepas inderok apa inderoknya ya inderoknya kalau inderoknya itu batu di akarnya di dalam batu dia kayak sandigil ini onderok jangan sampai ngambang dia jadi ngekar dia megangkan ini lama-lama akan menempel tapi kalau gak dipilih ini susah juga harus dipilih ya biar mencengkram dia ini akarnya harus dipilih nah kayak ini juga kalau gak tuh satuin dia biar mencengkram batu kalau gak dipilih ya sama dia kayak ini kan ada longar disini si batu lagi ada lama-lama kan dia akar membesar otomatisnya kan batu itu dicengkram dia jadi kokoh kelihatan ya emang gitu presesi merah nah ini ini sudah langganan saudara kita nih dari dan pasar dari Bali di pasar eh Sancang Pak Mangeling nih itu onernya ada Pak Man sini dulu Pak Man ini onernya datang teman-teman melihat ponnya seperti apa Sancangnya nah saya sedih salam dan semangat wah ini prestasi terus nih ambil mikrofon dulu biar gak andu nanti nah ini teman-teman ini sudah langganan best 10 ini salah satu onernya ya salah satu apa sendiri punya nih Pak sendiri Pak oh sendiri ya salam dulu teman-teman salam di channel youtube suka-suka di Bonsai ya jangan lupa teman-teman ikuti terus channel kami ya untuk mendapatkan informasi dan inspirasi dunia Bonsai karena kami menampilkan Bonsai-Bonsai ya Pak Man ambil terus nah kebetulan disini kita temu dengan sahabat kita kebetulan juga ponnya memang langgan best 10 ini ada resek khusus gak Pak Man untuk merawat ini ya untuk ini sebenarnya untuk perawatan Pak De ya tersendiri ya untuk ininya rahasianya organik Pak De organik ya apa Pak Man ini Pak De wah ya mungkin biojoss teman-teman memang disini perlu saya sampaikan teman-teman hati-hati menggunakan produk apa ya pupuk kimia karena yang saya alamin saya pekerjakan ya jadi teman-teman memang kelihatan dapat kesannya instan ya untuk pupuk apa pupuk kimia namun harapkan saya informasikan teman-teman kurangi ya jadi kita usahakan tampil di apa untuk memakai pupuk organik nah disalah satunya mungkin ini biojoss ini teman-teman karena terbukti beliau punya pohon selalu mendapat yang terbaik ya best 10 ya karena juga best in cluster teruskan ya dulu taban best in class ya best in class regional dan media sudah pola pemakaian pupuk gimana kalau pemakaian pupuk yang ikuti kondisi pohon jadi organik itu sifatnya tidak harus mengikuti dosis harus sekian minggu apa kita lihat sikon pohon aja kita sesuaikan adaptasi ini kan tujuannya untuk menstabilkan pohon itu kalau kurang subur kalau sudah subur ya kurangi biarkan dulu kurangi untuk pemakaian pakai berapa minggu sekali kalau untuk pemakaian di awal usahakan seminggu sekali dulu Pak De jadi kelihatan seminggu sekali setelah itu bulan berikutnya dua minggu bahkan sebulan dua kali sekali itu tidak apa-apa Pak De jadi ini teman-teman selalu mendapat prestasi dengan menggunakan pupuk biojoss dan rata-rata kalau biasanya sencang kan risikan sekali dengan penyakit ya mungkin biojoss ini juga berpengaruh untuk mengawetkan juga gitu Pak De betul Pak De jadi kita ngurangi untuk insectnya juga saya berlahan-lahan mencoba ini ternyata untuk insect juga dia mampu bertahan oh berarti disemprot in daunnya ke semua biarpun dengan cara dikocor di bagian media itu sudah cukup dia antibodinya sudah mulai kecuali kelihatan yang parah sekali yang kondisi pohon sakit itu ya mau gak mau kita bermain kimia tapi selama ini saya mencoba hatinya dengan fakta dan pengalaman saya sendiri saya mengurangi bahkan sudah meninggalkan kimia malah kalau pupuk biojoss cukup dengan itu cukup dah syukur-syukur masih bisa stabil kondisi pohon ya pade untuk biojoss teman-teman banyak penasar untuk mendapatkan bisa dikasih nomor kontak 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 bisa kontak di nomor 081 236 749 156 simpati simpati ya itu langsung WA ya jadi teman-teman untuk mendapatkan produk biojoss bisa hubungi langsung onarnya Pak Mangele tadi dah disebutkan ya apa sekali lagi on 081 236 749 156 dan sudah ada juga teman-teman otet-tet di Stansan Bonsai jangan ragu lagi dengan biojoss karena pupuk organik yang memang luar biasa kasihannya tentunya untuk menjaga kesimbangan kesuburan pohon mengawetkan juga jangan sampai kita memang kalau pupuk organik ini kan pelan tapi pasti kadang kalau saat kimia itu menerit juga kalau terlalu ini ya ya karena milik sendiri jadi saya berusaha yang terbaik lah untuk apa namanya salah satu pohon saya gitu ini berprestasi terus teman-teman terpohonnya terbukti beliau punya produk pupuk dibuktikan dengan pohon-pohon yang beliau rawat karena pohon ini dari awal dirawat oleh beliau yang neteben ini dulu itu belum pernah berprestasi karena di Paman memang berprestasi terus pohonnya memang pohonnya sebelumnya kan awalnya juga kondisinya enggak seperti ini tapi konsepnya sudah hampir ya mendekati 35-40% mungkin yang utamakan kan kesuburan dulu juga jadi untuk menata-menatanya itu ya kita sesuaikan jadi kita tinggal melanjutkan terus ke sini tujuannya jalan-jalan juga untuk beli pohonnya kebetulan ada waktu jadi mampir karena teman-teman di sini juga kan silaturaminya juga kita ada event di Bali Pak D tahu sendiri kehadiran mereka sangat luar biasa kita sedangkan kita ya semampunya dan sesempatnya juga meluangkan waktu untuk hadir ke sini semangat biojoss di sini sambil lihat pohon teman-teman kodang cocok bisa dibeli juga karena lokasi koleksinya lumayan banyak juga siap ya terima kasih 10% jalan ini siap coba jalan-jalan ya selamat menikmati